Polda Metro Jaya akan memperlakukan rekaya selalu lintas di kawasan Istana Negara Jakarta Pusat pada Jumat 4 November 2022. Hal ini dilakukan seiring adanya aksi demonstrasi yang akan dielar oleh Ormas Islam yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembelian Rakyat atau GNPR. Terkait hal ini, di lantas Polda Metro Jaya Kombes Polatif Usman mengimam masyarakat mencari jalur alternatif. Pasalnya, rekayasa lalu lintas ini bakal dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Selain itu, Polda Metro Jaya mengungkap skema arus lalu lintas yang akan diberlakukan besok. Pihak Polda memutuskan untuk menutup sejumlah jalan menuju Istana Negara. Berikut selengkapnya alih arus lalu lintas yang dibagikan akun Instagram at PNC Polda Metro. Terima kasih telah menonton!